Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel CemiTV Nah oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan di Microsoft Excel yang sangat mudah dan cepat guys pastinya Nah langsung aja pertama-tama, silahkan kalian buka aja Microsoft Excel-nya Setelah itu silahkan kalian klik pada pojok kiri ini Misalnya laporan keuangan, ketikin aja laporan keuangan Kemudian PT, misalnya PT kalian, ini misalnya mantul aja lah Nah kayak gini, setelah itu bawahnya ini biasanya tanggal guys Tanggal, misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus, kan sekarang Agustus ya 2020 Dan disini silahkan bawahnya ini, klik kiri dan ditahan sampai C Kenapa sampai C? Karena saya mau bikin 10 kolom ya Kemudian saya ulangi Kemudian saya turunin kayak gini ya Nah kan kayak gini terus saya turunin Sampai mana ya? Sini dulu aja, masalah dulu lah Kemudian klik yang ini Karena nanti 30 ya pasti ya, 30 hari ya Setelah itu klik all border kayak gini guys Biar kayak laporan beneran Ya laporan beneran lah, masa laporan bohongan Ya laporannya kayak gini ya guys, pokoknya Nah silahkan disini kalian ketikin aja Misalnya nomor Setelah itu nama barang Terus, eh tanggal dulu aja biar lebih enak Terus nama barang Harga satuan Harga satuan Setelah itu jumlah Jumlah itu biasanya ada 2 guys Karena yang 1 kan menunjukkan angkanya 1, 2, berapa, berapa gitu kan Nah kalau untuk yang satunya itu Misalnya untuk per peces, per lembar, dan sebagainya Kayak gitu ya guys Nah oke, jadi kita kasih spasi 1 Setelah itu kredit Ini untuk uang keluarnya dan debit Untuk uang masuknya Setelah itu disini Ada saldo dan keterangan Nah kalau kayak gini kan gak rapi ya guys Kita rapiin dengan kayak gini guys Misalnya nomor cuma kecil aja Setelah itu tanggalnya ya Dilebarin dikit lah Kemudian nama barangnya ini juga dilebarin Harga satuannya juga dilebarin Jumlahnya juga dilebarin Kalau ininya gak usah gak apa-apa Nah kayak gini Kreditnya juga dilebarin Karena nanti nunjukin nominal uangnya Debitnya pun demikian Kemudian saldonya pun juga demikian Kemudian keterangannya juga demikian guys Sama Nah kalau udah kayak gini Silahkan kalian blok aja Klik kiri Kemudian blok tarik Set sampai sini Kemudian klik yang tengah ini Nah setelah itu Untuk yang ini kan gak rapi Kalian blok juga Sampai in ke C Kan karena ke 10 ya Apa 10 kolom Nah silahkan kalian klik Merge and center Nah kayak gini kan lebih rapi ya Kalian klik aja Ctrl D biar lebih tebal Sorry Nah kayak gini Nah kalau mau lebih besar ya klik ini Biar lebih mantul lah ya Nah setelah itu yang ini juga Sama caranya Diblok ya Ditahan Kemudian Merge and center Ditebalin Klik yang ini Biar lebih besar Oke sudah Nah kalau sudah Disini mulai Kita tulis Angka 1 ya Nah ini Kalian klik ini Di pojok kanan bawah ini Tarik sampai 30 Berbung ini masih Angka 1 ya 1 semua gak urut Kalian klik yang ini Klik fill series Nah disini kan Jadi urut Kita tarik lagi Aduh Sorry Ctrl Z Untuk membalikkan Nah ini Tarik lanjut Sampai 30 Nah ini kan Masih ada kolom yang belum Ada garis-garisnya ya Kalian tinggal Blok aja Gampang kok Tinggal blok kayak gini Nah kayak gini Klik yang ini sama Nah maka udah jadi Gampang kan Nah setelah itu Disini kita Mulai atur tanggal juga Misalnya kan Dari tanggal 0 1 Kita garis miring 0 8 Karena bulan Agustus Adalah bulan yang ke 8 Setelah itu Garis miring 2020 tahunnya ya Setelah itu sama Cuma di klik Pojok kanan bawah ini Ditarik Nah oke Nah sini udah Setelah itu Kita atur Nama barangnya dulu aja guys Nah untuk nama barang Untuk yang tanggal 1 Biasanya kan Uang masuk Ya ada uang masuk Kalian masuk Apa Ketikin aja Uang masuknya Nah setelah itu Biar lebih rapi lagi Kalian giniin aja Klik Klik ini Klik kiri Tahan Sampai yang Sampai Ya kreditnya aja Karena belum masuk itu Atau gak sampai sini Gak apa-apa sih Nah sampai sini aja Kemudian klik Merjo and center Disini silahkan kalian Klik Ctrl B Biar lebih tebal Kalau mau kalian warnai Boleh juga Kalian klik ini Tinggal klik yang ini Tinggal klik yang ini Nah oke Disini sudah Jelas ya Kita lanjut Mengisi nama barang Nah itu silahkan Isiin sesuai Dengan data kalian Ya pasti Nah disini Saya sudah membuat juga Saya akan isiin dari sini Misalnya ini ya Tadi mana Ini ya Nah saya klik ini Ctrl V Nah oke Mak jebret Sudah Terisi semua ya Cuman bawahnya ini Belum ada Ini ya Oke sudah beres Dan disini Dan disini Silahkan Masukin juga Harga satuannya Sesuai Apa namanya Sesuai dengan Harga yang Ada ya Oke guys Disini saya sudah Masukin ya guys Mengenai harga satuannya Dan disini saya Nggak jadi ngarang Karena takut Perlebihan banget Kalau ngarang Nanti harganya bisa Wow Nah disini sudah Saya masukkan ya ini Untuk Apa namanya Harga satuannya Dan jumlahnya juga Belum saya masukkan ya Oke kita masukin Jumlahnya Ini jumlahnya Kita copy dulu Nah ini Kemudian Kesini Jumlahnya Sini guys Kemudian Oke sudah Nah setelah itu Ini biar Apa namanya Biar ada RP nya Gimana Oh mudah sekali Bung Kan tinggal klik kiri Tinggal block saja guys Sampai bawah sini Klik kanan Kemudian Klik Verma cell Dan Klik Yang ini Number ya Number ini Setelah itu Kalian pilih yang Accounting Nah ini Desimalnya Gak usah aja Langsung klik Oke Magal langsung Jebret Jadi guys Nah oke Langsung aja guys Oh ini juga Belum ada Tabelnya guys Sorry Eh tabelnya Apa garisnya Nah ini kan udah Nah langsung aja Disini Kredit Itu uang keluar Debit Uang masuk Kita isi Kreditnya Ini tuh Gampang guys Tinggal Ketikin aja Sama dengan Kemudian Klik yang ini Terus kali Atau bintang Kayak gini Nah setelah itu Klik yang Ini ya guys Setelah itu Enter Maka Langsung jebet Keluar Nah setelah itu Kalian Tarik ke bawah Sampai yang ini ya guys Nah Maka akan Langsung muncul kan Nah setelah itu Debit itu kan Uang masuk Biasanya kalau uang masuk Itu udah hari pertama kan Nah itu sama caranya Tinggal misalnya disini Saya isiin 2 juta Itu 2 3 Itu 2 3 Nah setelah itu Sama Klik kanan Format sale Nah ini Accounting Oke Nah Kayak gini guys Nah Oh iya Yang paling bawah Kita tulis juga Total ya guys Biar Jelas Kan ini disini Totalnya Jadi disini aja Disini ya Total Terus Kayak gini Nah kayak gini Tapi biar Rapi-lapi Biar rapi lagi Kalian Block Sampai disini Marjian center Terus Dipojokin aja Dan Ctrl B Biar tebal Atau enggak Besarin aja Mantap Nah kayak gini Nah ini kan jumlahnya ya Jumlah Belanjanya Belanjanya Kalian klik sama dengan Eh ketikin sama dengan Setelah itu Sum Kayak gini Nah kayak gini Terus Kalian block aja Dari sini Sampai Aduh Babasan Sampai sini guys Terus dikurung Enter Nah ini adalah jumlah belanjanya Kalian ya Jumlah uang keluarnya Setelah itu Kita ke Mana ya Ke debit ya Debit Ini nanti adalah uang masuk ya Kemudian langsung aja ke saldo Saldo itu kan Pertama kali masuk kan 2 juta ya Jadi sama aja Klik Eh klik lagi Ketikin sama dengan Setelah itu Klik ini Enter Nah kan sama Nah setelah itu Baru Ini guys Kalian Saldonya Jadi setiap berkurang Jadi kan misalnya ini 2 juta Kan nanti Keluarnya 20 ribu Misalnya di hari kedua ini Nah ini kan jadinya saldonya 1 juta 980 ribu Nah itu caranya Gampang banget guys Tinggal Sama dengan Kemudian Kalian Klik Saldo Kurangi Kredit Langsung aja Enter Nah kayak gini Setelah itu Kalian tarik aja Sampai bawah guys Set Nah oke Sudah Dan Ininya Jangan lupa juga Ini kan jumlah Apa namanya Debitnya ya Sama dengan Atau jumlah uang masuknya Enter Nah ini 2 juta Kemudian Setelah itu Disini Silahkan kalian Sama dengan Ini Dikurangi Ini Enter Nah Sama kan Nah kayak gitu guys Gampang banget pokoknya Nah biar lebih rapi lagi Kalian tinggal Block aja Set Nah kayak gini Setelah itu Kalian klik ini Terus biar mantep lagi sih Ditebelin guys Control P ya Kemudian dibesarin Biar mantep Aduh sorry Control Z Nah ini Control Enggak control sih Langsung aja Klik ini Set Nah biar mantep lah Hasilnya Nah keterangannya Kalian bisa ngisi Untuk siapa Untuk apa Untuk apa Dan terus Terusnya Ini Berhubung contoh Gak usah aja lah Gak apa-apa Nah setelah itu Biasanya di Paling bawah sini Tanggal Kalian ketikin aja Tanggal Misalnya 01 Eh koma Jangan lupa 01 Agustus September 2020 Setelah itu Disini ada Approved Ya Approved Repair By Siapa gitu By Nanti Di bawahnya ya Kayak Tanda tangan itu loh guys Masa gak tau Pasti tau ya Nah disini Biar rapi Kalian Block Mergen center Kalian block Mergen center Dan disini Nama kalian Misalnya saya Faham Idris Nah ini ya Mergen center Terus ini Tanda tangannya Biasanya Terus ini Biasanya Set manager kalian Misalnya Approved Misalnya Set manager Atau apa Atau apalah Pokoknya Bebas sesuai Dengan tempat kalian ya Pengajian Misalnya Ini Kalian Block sama Mergen center Kemudian yang ini Mergen center Nah oke Oke guys Itu aja yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah pokoknya Jangan lupa untuk Rapi Ini mau rata tengah Rata pinggir Atau gimana Pokoknya Dibikin Semenarik Mungkin Oh iya Disini juga lupa Ini harusnya Disi PCS Atau Pelembar Dan sebagainya ya Tadi saya Kelupaan Sorry Oke Itu aja ya guys Semoga bermanfaat Apabila kalian masih bingung Silahkan kalian Komentar di bawah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh